Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam buat teman-teman Kita ketemu lagi bersama saya Halo tutorial Oke teman-teman Di video kali ini Saya akan berbagi Buat teman-teman Yang masih Memperdalam untuk ilmu Perpengkelan Untuk kesempatan kali ini saya akan Mencoba memberikan Tutorial buat teman-teman Untuk cara merakit Komponen dari Motor grain Untuk pemasangan ini Teman-teman juga bisa Lakukan pada Motor setar Supra lama Revo C100 Supra fit Prima Dan buat Motor-motor Honda C100 Untuk cara pemasangannya Sama teman-teman Oke Sebelum Melakukan perakitan Ini Untuk lab Sudah saya lakukan penyekuran Jadi Sudah rapat Tinggal Nanti Kita lanjut Untuk perakitan Untuk cara-caranya Dan urut-urutannya Oke teman-teman Tonton Tonton video Video ini Sampai habis Jangan lupa untuk Like, komen, dan subscribe Biar channel ini Berkembang Dan bisa Bermanfaat Buat teman-teman Oke Langsung saja Untuk Proses Pemasangannya Oke teman-teman Untuk langkah yang pertama Kita harus Lakukan dulu Untuk penggantian Silk Lab Usahakan untuk Pembongkaran Pada bagian head Jika Melakukan penyekuran Untuk Silk Lab Ini harus Kita ganti Karena Takutnya Nanti Kalau tidak Diganti Jadi bocor Dan motor Nanti berasap Oke Kita lepas dulu Untuk Silk Lab yang lama Untuk Cara Pemasangan Silk Lab Ini untuk Clap Harus kita Pasang dulu Untuk Clap yang Besar Atau Clap In Selanjutnya Untuk Clap yang Kecil Atau Clap Out Untuk Bagian Clap Ini kita Kasih Pengganjal Biar nanti Waktu kita Sodok Dia tidak Masuk Oke Selanjutnya Untuk Clap Ini kita Kasih sedikit Belumas Untuk Silk Lab Oke Setelah Terpasang Seperti ini Kita Sodok Menggunakan Pen Templar Biar Dia Benar-benar Masuk Ke Bosch Clap Ya Ya selamat menikmati oke teman-teman, untuk pemasangan seal clap sudah selesai untuk selanjutnya kita pasang pada bagian dalam ini ada ring tipis seperti ini ini sebagai ring pair clap yang besar ini jangan sampai lupa harus terpasang kita masukkan dulu oke seperti ini untuk selanjutnya kita pasang untuk pair clapnya untuk pemasangan pair clap ini harus perlu diperhatikan pada pair clap ini ada dua bentuk teman-teman bagian bawah untuk uliran dari pair clap ini rapat dan bagian atas ini agak renggan untuk bagian bawah itu harus uliran yang rapat jadi yang ini teman-teman ini lebih rapat biasanya untuk clap yang masih ada tandanya dia dikasih cat pada bagian atas jadi ini menunjukkan posisi bagian atas untuk pair yang kecil ini juga sama ini bagian bawah yang rapat dan bagian atas ini yang renggang dan juga dikasih cat dengan warna kuning oke kita pasang untuk bagian atas yang ada catnya oke untuk selanjutnya untuk rumah kancing clap oke setelah terpasang kita pasang untuk kancing clap oke seperti ini teman-teman oke untuk selanjutnya untuk cara pemasangan kancing clap ini saya gunakan kunci Y yang saya kasih potongan potongan dari pan dalam kita pasang seperti ini oke seperti ini teman-teman selanjutnya untuk caranya ini tetap bagian bawah ada pengganjal oke selanjutnya kita tekan pada bagian rumah kancing clap menggunakan kunci Y tadi yang sudah kita kasih potongan pan dalam seperti ini oke seperti ini teman-teman selanjutnya untuk clap yang satunya juga sama untuk caranya oke untuk pemasangan clap sudah selesai untuk selanjutnya kita pasang untuk nocken as kita pasang dulu selanjutnya untuk temblar untuk temblar ini biasanya ada tanda untuk temblar yang kecil dan untuk temblar clap kecil dan besar biasanya dengan tanda nomor biasanya tanda nomor yang nomor yang besar itu untuk clap yang besar dan nomor yang clap kecil nomor nya bisa biasanya yang kecil oke kita pasang ini yang clap kecil oke seperti ini selanjutnya untuk diskompresi untuk pemasangan bagian ini teman-teman ini menghadap ke luar seperti ini tempat pada tonjokan noken as untuk diskompresinya oke kita pasang untuk pemasangan pen ini juga harus diperhatikan pada bagian lubang ini ada alur trat untuk alur trat ini harus berada di luar jadi posisi masuk seperti ini jadi jika nanti waktu pelepasan itu lebih mudah bisa kita gunakan baut 12 untuk melepasnya oke seperti ini teman-teman dan untuk posisi noken as untuk tonjokan itu harus berada di bawah di bawah gunakan baut 12 untuk menyodok biar dia masuk oke untuk selanjutnya kita pasang untuk penutupnya jangan lupa untuk pakai gubu-gubunya teman-teman untuk pemasangan jangan sampai terbalik untuk lubang yang lebih besar ini harus tepat pada ini yang lebih besar jangan sampai terbalik seperti ini jadi posisi harus seperti ini oke kita pasang dan selanjutnya kita baut oke teman-teman demikian tadi untuk proses pemasangan komponen-komponen head dari motor grand semoga bermanfaat buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya untuk video berikutnya saya akan saya berikan untuk cara pemasangan blok dan kopnya buat teman-teman oke sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati